Pada Oktober 2021 di Kalimantan Selatan terjadi inflasi sebesar 0,35% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,67 pada September 2021 menjadi 108,04 pada Oktober 2021. Di wilayah Pulau Kalimantan ada 7 kota mengalami inflasi, sementara 5 kota mengalami deflasi. Pemirsa berikut untuk Habarnan selengkapnya. Sebesar 0,60% Pada Oktober 2021 di Kalimantan Selatan terjadi inflasi sebesar 0,35% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 107,67 pada September 2021 menjadi 108,04 pada Oktober 2021. Inflasi di Kalimantan Selatan pada Oktober terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kelompok hampir seberatan indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, wan tembakau sebesar 0,60%, kelompok transportasi sebesar 0,58%, kelompok pakaian, wan alas kaki sebesar 0,42%, kelompok perlengkapan, peralatan, wan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,37%, kelompok perumahan, banyu listrik, gas, wan, bahan bakar lainnya sebesar 0,26%, kelompok rekreasi olahragawan budaya sebesar 0,16%, demikian dipedahkan Kepala BPS Kalimantan Selatan Yos Rusdiansa bagi jumpa media secara virtual tengah hari Senin, 1 November 2021. Menurut Yos Rusdiansa, beberapa komunitas yang mengalami kenaikan harga pada Oktober 2021 antara lain Lombok Habang, Iwak Karing Tenggiri, Iwak Karing Telang, Stopless, Iwak Kerisi, Selawar Dalam Anak, Kestela, Iwak Nila, Buncis Wan Daun Bawang. Sementara komunitas yang mengalami penurunan harga antara lain Tomat, Iwak Tembang, Iwak Selangat, Iwak Layang, Buah Naga, Daun Seledri, Iwak Peda, Iwak Kakap Habang, Wan Tarung. Pada Oktober 2021, dari 11 kelompok pengeluaran, 7 kelompok ujar Yos Rusdiansa memberikan andil atau sumbangan inflasi, Wan 4 kelompok kadang memberikan andil atau sumbangan. Yos Rusdiansa menyatakan, dari 3 kota indeks harga konsumen, 2 kota mengalami inflasi, yaitu Banjarmasin sebesar 0,39%, dengan indeks harga konsumen sebesar 107,87%, Wan Tanjung sebesar 0,32%, dengan indeks harga konsumen sebesar 108,48%. Sementara kota baru mengalami inflasi sebesar 0,07%, dengan indeks harga konsumen sebesar 109,24%. Artinya terjadi deflasi seperti Banjarmasin, ikan pedak mengalami andil penurunan arga 0,05%, kemudian tomat mengalami penurunan 0,02%, kemudian telur ayam ras, sama dengan ikan layam mengalami penurunan 0,02%, serta ikan tongkol 0,01%. Kemudian di Tanjung kembali tomat yang menjadi penahan inflasi, mengalami penurunan harga 0,14%, kemudian telur ayam ras juga mengalami harga yang turun 0,04% andilnya, tetap terong jagung manis mengalami penurunan dengan andil yang sama 0,02%, serta bawang merah memiliki penurunan yang memiliki andil 0,01%. Sementara kota baru sedikit berbeda, bayam yang mengalami penurunan cukup tinggi di sana, sehingga memberikan andil deflasi sebesar 0,06%, ikan kebun 0,05%, ikan bawal 0,05%, beras juga mengalami penurunan di sana, andilnya 0,04%, pertika ikan layam memiliki andil 0,04%. Yostrudiansa menambahkan, di wilayah Pulau Kalimantan, tujuh kota mengalami inflasi, sementara lima kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sampit sebesar 2,06%, wan terendah terjadi di Samarinda sebesar 0,03%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Tanjung Selor sebesar 0,30%, wan deflasi terendah terjadi di Sintang sebesar 0,03%. Terjadi di Kota Sampit 2,0%.